Beda sekali, jadi tidaklah berarti bahwa Islam akan kuat apabila partai yang semuanya Islam, PKS, P3 ataupun PBB. Karena kita semua sama, hari ini kalau pun orang bisa pindah-pindah, tidak ada urusan lagi. Ah iya, tidak ada urusan. Orang PKS pindah ke Golkar, ada. Orang Golkar pindah ke PKS, ada. Orang P3 pindah kemana-mana, semua dikerima. Tidak ada perbedaan apa-apa hari ini. Jadi itu tidak terjadi di masalah ini. Tidak terjadi di Thailand. Di Thailand sepanjang tahun hanya, yang berada dengan kuning, itu 5 tahun berteriak terus. Ini tidak. Saya mengatakan bahwa, bagaimana berarti di Indonesia? Tiga bulan selesai. Betul, setelah pemilu, tiga bulan kumpul lagi, bapak kita makan-makan. Saya makan gampang bau, dengan ikan dan sebagainya. Tidak ada soal lagi, kita sama-sama umat. Sama-sama memikin bangsa, sama-sama mikir agama. Sama-sama ikut ekonomi bangsa. Semangat pedagang, semuanya pedagang. Tidak ada soal lagi. Tidak ada soal lagi. Tidak ada soal lagi. Semuanya sama. Selamat jamal, kembali malam, selamat jamal, semuanya. Tidak ada soal lagi. Tidak ada soal lagi. Jadi itulah kira-kira ciri khas politik Indonesia, hidup Indonesia. Yang berbeda dengan orang lain. Yang tidak bisa menjadi bahagian daripada perdebatan yang luasnya. Tema biar tidak bicara ekonomi. Ini letak pangkanya yang harus kita utamakan. Kenapa ini terjadi? Suatu ekonomi yang maju sangat tergantung kepada spirit bangsa itu. Spirit bangsa itu. Semangat bangsa itu. Saya bilang sederhana, kembali kita spirit Rasulullah untuk berdara. Saya beberapa kali menyampaikan. Memang selalu kita kemugakan, Kustus-Kustus-Kustus mengagakan bahwa Rasulullah sampai kakinya bengkak karena salat hajur, salat malam. Tapi tidak pernah mengatakan bahwa dulu Nabi hidup tangannya bangkak karena mengangkat barang kesam. Coba kemugakan juga itu. Pasti tangannya naju bengkak karena mengangkat barang ke barang-barang dagangan kesam. Syiria. Pusat pendapat Islam berdokter yang sekarang hancur-hancur. Semua seperti itu. Karena itulah apa yang kita sebut. Pertama, fungsi kita tokoh-tokoh agama ialah menggerakkan spirit masyarakat. Semangat masyarakat. Karena tidak ada bangsa yang bergerak tanpa semangat yang baik untuk maju. Karena itulah maka selalu saya katakan dakwa pilihan harus menjadi lebih baik daripada dakwa milhal. Beri contoh-contoh. Kenapa kalau kita zikir, bisa ramai seluruh lapangan puluh zikir. Kenapa istigosa begitu berat? Bagus, zikir bagus, istigosa bagus. Tapi kalau ada penjelasan tentang pertanian, tentang pedagangan, tentang kebersihan, barangkali tidak banyak yang hadir. Padahal pit dunia hasanah. Jadi kenapa pit dunia akhir itu jelasan pit dunia hasanah kurang? Padahal masih seimbang. Pit dunia selalu akhirat dicapai dengan dunia yang baik. Coba tunjukkan dimana mencapai dunia akhirat tanpa dunia yang baik. Tidak. Karena itulah maka spirit kita harus kembangkan kembali. Spirit ingin mencapai sesuatu. Minta maaf. Saya minta maaf sekali lagi. Pengalaman lagi dengan Pak Hidayat. Waktu saya diminta berbicara di pesantara Pak Hidayat, minta maaf. Sebab tahu ada dikeluarkan hadis yang mengatakan bahawa Rasulullah mencintai musjid dan paling yang tidak suka adalah pasar. Saya langsung protes bahawa itu pasti tidak benar hadis itu. Mana mungkin Rasulullah tidak mensukai pasar sedangkan dia hidup di pasar. Mana mungkin Ibu Bakar tinggalnya di pasar. Bagaimana bisa Usman itu Mahmud karena di pasar. Jadi artinya mulai biarkan orang Cina di pasar aja. Kita belajar aja semuanya. Belanja dari mana kita semua tanpa ada perdebatan. Hanya timur marahnya terus. Marahnya terus. Pemerintah salah, pemerintah salah. Bagaimana pemerintah? Salah kalau tidak berusaha. Kan susah juga kita ini kan. Saya ini pengusaha. Tahu caranya pengusaha juga sedikit-sedikit kan. Itulah tentu apa yang kita dapat lakukan. Contoh-contoh dorongan dan pemerintah pasti akan memberikan hal-hal itu dengan baik. Kita tidak ingin teman-teman kita yang maju kita mundurkan. Tidak sama sekali. Kita ingin yang tidak maju yang tidak mundur maju untuk berani mengambil risiko berdagang pengetahuan dan sebagainya. Hanya itu caranya untuk memperbaiki ekonomi bangsa ini. Hanya itu caranya. Kenapa kalau kita ada acara orang-orang melakukan sejakan sampai-sampai berdesak-desakan ada yang meninggal termasuk dulu rumah saya juga bisa maaf. Gimana-manya? Karena yang kurang musa kini musa ini yang banyak. Jadi bagaimana? Siapa yang itu bisa melakukan sesakan? Hanya orang yang mau. Jadi disinilah peran kita semua apabila kita ingin memberikan peran kepada umat. Kemudian masalah sosial akan bersamaan masalah sosial. Satu negara yang dihormati hanyalah apabila ekonominya maju. Lihatlah dulu Cina tidak hormati sekarang sangat dihormati di dunia karena dia maju. Jepang dihormati. Singapura dihormati yang kecil itu kalau ekonomi maju. Tidak ada negara yang dihormati. Kalau dia tidak maju terkeduanya negara itu nakal. marah. Suka pemarah. Kali itulah mahkamah adalah kita mulai gerakan ini yang nyata. Sering orang Pak Din Selalu mengasarkan berapa? Selalu kita hanya berangan-angan Oh cakat musim sekian terjun bagaimana sekian terjun kalau yang bayar cuma kurang. Walaupun saya katakan sangat semuanya banyak bagaimana masjid pesantren itu semuanya banyak seperti ini. Seperti ketua dari masjid juga saya melihat itu penyataan luar biasa karena keagapan kita dakwah kita sudah sangat luar biasa tidak ada negara di dunia ini yang dakwanya sehebat kita sebenarnya masjid 800 ribu masjid dan musalah setiap 250 orang ada satu masjid dan musalah setiap 200 orang di Indonesia apa kurang mesjid harus dengan sekolah dan sebagainya usaha-usaha produktif karena bangunan masjidnya sudah luar biasa setiap orang 250 setiap 250 orang ada suatu masjid atau musalah di Indonesia tapi gereja juga banyak pastinya gereja juga hampir sama dan itu kita penduduk yang betul-betul menjagat kita maaf itulah kehidupan kita semua bangsa ini yang kita harus perbaiki sebaik-baik sekolah dulu kita kekurangan orang pintar-pintar saintis dokter sekarang Alhamdulillah dimana-mana dokter itu kehidupan peragama juga sekitar jauh lebih baik darah sekarang lihatlah mahasiswa disini kegejamada saya kira 60% orang mahasiswa itu berjil dia masjid masjid penuh di semua kantor pasti ada masjid di semua mall pasti ada masjid yang besar tidak ada lagi yang tidak kalau segi fasilitas keagamaan kita semua tidak ada lagi yang tidak jauh berbeda katakan tahun 50-60 jauh berbeda jadi da'wah kita kegaman luar biasa saya ingin katakan itu orang haji sekarang menunggu 11 tahun tahun semua kita di selatan 20 tahun menunggu bayangkan itu umrah tiap tahun banyak karena haji sulit jadi apabila kita ukur dari sisi pelaksanaan terhukum Islam umat syahadatkan semua orang bersyahadat satu kali cukup salat alhamdulillah makin banyak mesti ukurannya di rumah kita tidak tahu apa salat dan tidak tapi paling banyak tapi saya kira pasti baik pasti baik puasa alhamdulillah berbeda yang mandul zakat nah ini masalah haji luar biasa semua orang kalau jadi artinya dalam pengamalannya kita sudah begitu kita ingin ceritakan cukup baik kalau memang di sisi lain kelemahannya semua saya kalau itulah mari kita semuanya memperbaiki spirit itu dakwa bilisan atau diberikan dakwa bilhal kita semuanya masjid kita lengkapi dengan pasitas yang baik ada cita-cita diwan masjid untuk semua masjid yang besar ada pasitas perbankan tapi ini tidak mudah dibikinnya juga kita lagi terus berjuang untuk itu sekarang ini haruslah karena itulah maka apa yang kita harus berikan saya bilang kepada teman-teman Pak Din Pak Asyid Muzali Muhammad dan Pak Buya mari kita buat gerakan khasana gerakan di dunia khasana tidak ada yang pimpin semua organisasi Islam membuat gerakan khasana di bidangnya memang sudah dibuat banyak gerakan ekonomi kita perlu selagi semua berbicara tentang bagaimana mengikuti sunnah rasulullah tentang bagaimana pedagangan saya sering singgung selalu orang pidato kalau nasihat perkawinan bahwa pernikahan adalah sunnah rasulullah tapi tidak pernah ada yang bilang ketua pada pedagang ini kita mencalakkan juga sunnah rasulullah padahal pedagang kahwinnya kita cuma sekali bekerjanya banyak tapi tidak pernah orang mengatakan oh pak jika itu mengikuti sunnah rasulullah tapi kalau kahwin ini bilang ah sunnah rasulullah dua tiga kali berarti dua tiga kali sunnah rasulullah mari kita balik itu cerita-cerita itu berikan penghargaan kepada anak-anak buddha yang berusaha buat anda berjakan sunnah rasulullah sunnah rasulullah supaya kita tidak hanya jadi pembeli tapi juga penjual memang banyak semua penjual banyak terima kasih kecil biar dia yang besar jangan khawatir kalau dia besar pas sakatnya juga banyak bikin sekolah juga banyak itulah menurut saya harus yang menjadi prioritas pada setiap jadi mari kita berjuang bersama-sama berjuang bersama-sama karena hanyalah dengan kebersamaan kita dan kita mencapai barang-barang terima kasih selamat menikmati